Ada sebanyak 14 bioskop di kota Bandung, bioskop yang telah siap menjediakan barcode aplikasi peduli lindungi dan mekanisme protokol kesehatan bagi pengunjung dapat dibuka. Pengunjung yang akan masuk ke dalam bioskop diharuskan melakukan check-in melalui aplikasi peduli lindungi. Selain itu, peraturan terkait vaksinasi bagi pengunjung bioskop lebih ketat. Hanya mereka yang telah divaksin minimal 2 dosis yang diperbolehkan masuk. Anak kecil di bawah 12 tahun juga dilarang masuk. Ketika pemerintah, baik itu kebijakan pusat ataupun daerah, diberikan kepada masyarakat, himbauan mawale tetap, saya ingin menghimbau, jangan sampai kita kebablasan, jangan eporia, tetap. COVID-19 masih ayaknya nih ya, itu yang terpenting ya. Sehingga saya berharap tetap di dalam kondisi apapun ya, saya kira dalam kondisi kita pemerintah sudah memberikan relaksasi dimanapun, posisinya dari relaksasi ini, tetap aspek kehati-hatian, aspek taat, patut, prokes itu, saya himbau tetap harus dilaksanakan. Sementara itu jumlah pengunjung hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas bioskop. Pembelian tiket dihimbau untuk dilakukan secara online untuk mencegah kerumunan. Pengunjung pun dilarang makan dan minum di dalam bioskop. Untuk memastikan pemakaian masker tidak dilepas di dalam bioskop dan protokol kesehatan tetap terjaga. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.